Kepala desa bersama Dharma Wanita didampingi perangkat dan panitia lomba berkeliling desa menggunakan bustayo dari kantor desa Semborok. Ada 32 pos kamling yang dinilai, termasuk perlengkapan jaga seperti kentongan, alat bantu pemadam kebakaran ringan, dan karung goni. Di arah kemajuan teknologi, alat komunikasi seperti handphone atau walkie-talkie juga harus memadai dan menyesuaikan perkembangan zaman. Untuk menarik perhatian juri, penjaga pos kamling memakai pakaian adat jawa seperti udeng dan baju surjan. Selain itu, peserta lomba juga menyiapkan tarian yang menambah semaraknya suasana lomba. Kepala desa Semborok, Antoni mengaku tidak menyangka lomba sis kamling bisa akan semeriah ini. Bahkan, ternyata mendapatkan apresiasi dari Polres Jember. Tujuan lain diadakannya lomba tersebut agar petugas sis kamling bertambah semangat dan keamanan desa semakin kuat. Kehidupan hari ini adalah alomba pos kamling tingkat RW di Desa Semborok ada 32 RW. Semangat masyarakat begitu luar biasa, jauh dari ekspektasi kami. Karena mereka ketika semua yang saya tanya bahwa ini ada hadiahnya, mereka enggak tahu. Tapi semangatnya untuk mengkreatifi dan menyajikan kepada juri yang terbaik, itu yang sangat luar biasa daripada warga Semborok. Ini mungkin ada kiat-kiat untuk kedepannya terkait lomba kamling ini? Harapan masyarakat semua bahwasannya lomba ini terus diadakan setiap tahun dan terus ditingkatkan. Kita juga dapat apresiasi dari Polres dan juga hadir. Dari Semborok, Sugito Jember 1 TV melaporkan.